Sejak 1945, setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan juga berarti kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri, tidak tergantung dan bebas bergerak. Lalu, sudahkah perempuan Indonesia merayakan kemerdekaannya? Nelson Mandela, tokoh anti-apartheid Afrika Selatan, pernah menyatakan Untuk mendapatkan kemerdekaan, kita juga harus menghormati dan mengembangkan kemerdekaan orang lain. Kesadaran Universal Mandela menyatakan bahwa perjuangan kemerdekaan berarti tidak hanya memperjuangkan kemerdekaan untuk kaumnya sendiri. Paham kemanusiaan yang universal ini mengembangkan pemahaman bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan kemerdekaannya sendiri. Dan Indonesia, meskipun sudah 73 tahun merdeka, menyamakan kedudukan perempuan dan laki-laki masih menjadi tantangan besar. Di antara negara-negara Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi ke-10 dalam indeks kesenjangan gender. Sedangkan di tataran global, Indonesia berada di peringkat ke-84. Ini artinya, dalam hal kesetaraan gender, Indonesia masih tertinggal dibanding negara berkembang lain seperti Filipina, Laos, Vietnam, dan Thailand. Dari empat faktor yang mempengaruhi, faktor ekonomi menyumbang kesenjangan gender terbesar. Skor Indonesia untuk kesetaraan di bidang ekonomi adalah 0,610 dari 1,00 untuk skor kesetaraan sempurna. Sementara indikator kesetaraan di bidang pendidikan dan kesehatan membaik. Angkanya berkisar 0,9. Ada pun masih butuh kerja panjang untuk mencapai kesetaraan gender di bidang politik. Mengapa kesenjangan gender di bidang ekonomi masih tinggi? Jebloknya angka kesenjangan gender di bidang ekonomi disebabkan oleh kecilnya partisipasi perempuan di bursa kerja untuk posisi senior, legislator, dan manajerial. Indeks yang diluncurkan World Economics Forum itu menunjukkan hanya 22% dari posisi pengambil keputusan diduduki oleh perempuan. Kesenjangan gender di Indonesia khususnya di dunia kerja tanpa disadari terus terjadi. Dampak dari kesenjangan ini beragam, mulai dari perbedaan upah bagi pekerja perempuan dan laki-laki hingga preferensi pemilihan profesi karena adanya label pekerjaan maskulin atau feminin. Penyebabnya berasal dari dua aspek yang paling berkaitan, yakni sosial dan institusional. Secara kultur atau sosial, budaya patriarki yang masih kental di Indonesia membuat perempuan dituntut untuk diam di rumah dan mengasuh anak. Hal ini membuat kesempatan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi menjadi terbatas sehingga berdampak pada aspek institusional seperti batasan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Belum lagi ditambah stigma perempuan lebih tidak produktif. Keterlibatan perempuan dinilai cukup penting dalam peningkatan perekonomian negara. Berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik dan United Nations Population Fund, jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa. Dari jumlah ini sebanyak 131,88 juta jiwa berjenis kelamin perempuan. Artinya, hampir separuh dari penduduk Indonesia adalah perempuan. Peran perempuan sangat potensial dalam mengembangkan industri ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika. Saat ini, keterlibatan perempuan dalam industri ini masih jarang. Padahal, jumlah mahasiswa perempuan yang menggeluti bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika tidak sedikit. Menurut laporan yang dirilis UNESCO pada 2015, A Complex Formula Girls and Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics in Asia, terdapat mahasiswi perempuan di bidang farmasi sebanyak 88 persen, biologi 80,7 persen, kedokteran 73 persen, kimia 66,8 persen, matematika 57,7 persen, dan fisika 38,9 persen. Tapi kemana kemudian para mahasiswi perempuan yang cukup mendominasi di bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics setelah lulus? Hanya ada 30 persen perempuan yang berkiprah di bidang ini di Asia. Hanya 2 dari 10 pekerja profesional adalah perempuan, dan 3 dari 10 peneliti perempuan. Saat ini memang ada stereotip bahwa bidang Science, Technology, Teknik, dan Matematika bukan ranah perempuan. Sama seperti stereotip di bidang politik. Ini secara tidak langsung turut mengurangi kepercayaan diri perempuan untuk berkarya di bidang-bidang yang selama ini dianggap pekerjaan laki-laki. Padahal, apapun gendernya, semua bidang terbuka untuk dimasuki. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya.